Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunero Project Wah gila sih ini teman-teman Jadi si Yamaha ini baru aja merilis kutik terbarunya untuk model year 2023 Yaitu New NMAX 160 2023 Special Edition Motor ini tampil beda dari segi visualnya Karena dilabur dengan warna baru yang lebih menarik New Yamaha NMAX 160 2023 Special Edition ini Menampilkan kesan ramai dan stripping yang begitu kontras Dengan tune warna dasarnya nih teman-teman Kira-kira spek mesinnya kayak gimana ya Jadi ini pokoknya bakalan jadi pesaing banget untuk si Vario 160 PCX 160 dan ADV 160 Sebelum gue lanjut Teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya Oke sekarang kita lanjut For your information ya teman-teman Jadi si New Yamaha NMAX 160 2023 ini baru aja rilis di Brazil Belum di Indonesia ya Yamaha Brazil tidak melakukan ubahan apapun Dari segi lekuk desain dan tetap mempertahankan dimensi gambot khas kutik bongsor Yamaha Pada bagian depannya Sekutik ini menganut dual LED headlamp Dengan windshield berdimensi lebar pada bagian atasnya nih teman-teman Sedangkan untuk bagian bodi lainnya terlihat mewah Dengan lekuk desain mengalir dari depan sampai ke bulitan belakang Menariknya motor ini mengadopsi livery spesial Dengan paduan bodi abu-abu doff Yang ditambah stripping spesial kombinasi warna kuning dan warna hitam Dari bagian samping ya Firing yang bagian samping di depan itu Sampai ke bagian bodi belakang buritan Meskipun menganut label 160 Tapi ternyata teman-teman Untuk spek jantung pacunya Si Yamaha NMAX 160 2023 yang ada di Brazil ini Tetap mengandalkan mesin 155 cc Ya namanya Brazil kan sudah pernah ya Yang gue pernah bahas di video sebelumnya Ini konteksnya sama teman-teman Jadi Yamaha Brazil juga tidak memberikan update apapun Alias tetap mengandalkan mesin 4 struk 1 silinder SOHC berkubikasi 155 Dengan sistem pendingin cairan Dengan spek mesin tersebut Motor ini mampu memuntahkan tenaga maksimal di angka 15,4 HP Pada putaran mesin 8000 RPM Dan torsi puncaknya mencapai 14 Nm Pada putaran mesin 6000 RPM Sementara itu untuk fitur dari New Yamaha NMAX 160 2023 special edition Mengenut fitur yang lengkap ya Dan canggih juga teman-teman Contohnya seperti sistem pencahayaan yang sudah full LED Tersedia smart key system atau keyless Terus ada juga traction control Rem ABS dual channel Socket charger Panel speedometer digital Dan lain-lain Terus untuk harganya teman-teman Motor ini resmi dijual Kalau di Brazil ya Jadi kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 58 jutaan Wah gila juga Jadi untuk NMAX 160 ini Tapi yang mesinnya masih sama padahal ya Tapi diberi label NMAX 160 di Brazil sana Harganya 58 juta Nah sekarang gue mau ngebahas bagian bodinya ya Detail bodinya sama motifnya gitu teman-teman Khusus untuk bagian headlight Ini unik juga sih Karena untuk NMAX 160 2023 ini Lampunya rada hijau Agak kehijauan gitu warnanya teman-teman Ini terobosan baru sih Belum ada yang seperti ini ya Dan untuk detail bodi lainnya Terus top lemnya itu masih sama persis Jadi kalau untuk strippingnya Disini pakai warna abu-abu doff Untuk dasarnya di sekujur bodi Mundur sedikit dari area headlight Tepatnya di bagian tab yang samping depan Terdapat 2 blok warna kuning di atas lampu sen Terus di atas blok kuningnya itu Terdapat grafis berwarna hitam Yang mengikuti alur sampai ke atas nih teman-teman Mundur sedikit dari area tab yang depan Ke bagian bodi tengah Yang letaknya di atas pijakan kaki ya Disini ada bertuliskan NMAX segede nih teman-teman Dengan warna hitam Terus dibalik huruf N sama M nya Tapi sedikit di M nya ya Terdapat 2 blok warna kuning Memanjang ke kiri Dan disambung dengan 2 blok lagi berwarna hitam ke kiri juga Terus untuk buritannya Untuk blok kuning yang ada di blok tengah tadi itu Nyambung ke bagian yang buritan teman-teman Blok kuningnya ya Terus di bagian belakang juga ada Berupa garis kuning yang banyak gitu Sampai ke belakang Dan di atasnya ditimpa dengan grafis berwarna hitam lagi Mungkin di Brazil sana Untuk menarik perhatian konsumen gitu ya Jadi labelnya itu dinaikin teman-teman Untuk nama labelnya ya Jadi NMAX 160 2023 Padahal speknya itu sama persis Kayak yang ada di Indonesia yang 155 CC Sebenarnya bukan NMAX 160 ini aja Yang labelnya dinaikkan di Brazil sana teman-teman Dan di video sebelumnya gue juga udah pernah bahas ya Ini skutik juga Cuman gue lupa Jadi labelnya itu emang dinaikin teman-teman Itu jadi strategi marketing di Brazil seperti itu Nah kalau menurut kalian gimana nih Mengenai NMAX 160 2023 nya Ya walaupun mesinnya masih sama 155 ya Silahkan memberikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Siapa tau bisa jadi inspirasi modif teman-teman nih Entah strippingnya atau pake green light tadi ya Lampu depan yang warnanya rada hijau gitu Oke gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini ya Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir pastinya jangan lupa di subscribe Sama nyalain loncengnya juga nih Supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau kalian bisa juga nih follow instagramnya Di atunoroproject Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu nih di instagramnya ya Jadi di instagramnya ini bakalan lebih up to date Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax